Bahas kasus Loli sambil tertawa, Nikita Mirzani ingatkan Nita Fior? Entar kena tampar sama saya. Gamer Virenita Sutanto atau Nita Fior, harus terseret dalam kasus menghebohkan Nikita Mirzani dengan sang putri Loli. Ini karena setelah darah kelahiran tanggal 26 Juli tahun 1999 ini, dianggap tidak berempati saat membahas permasalahan itu. Dan, Nikita Mirzani sendiri yang langsung mengingatkan Fior melalui Instagram terhadap story-nya, Minggu, tanggal 22 September tahun 2023. Nikita Mirzani mengatakan, kasus dirinya dan Loli bukan hal yang cocok dijadikan bercandaan. Fior ya namanya, neng kalau lagi bahas yang enggak lucu jangan dilucu-lucuin, entar kena tampar sama saya. Lagian kok bisa sih FYP Trans 7 pakai ini orang jadi co-host, bagusnya di mana, lucunya juga di mana, tulisnya. Sentilan Nikita berawal saat dia menyaksikan acara FYP Trans 7. Di mana Fior menjadi co-host, sedangkan host utama adalah Melanie Ricardo dan Vega Darwanti. Di awal acara, ketiganya membahas proses penjemputan Loli dari apartemen. Ada berita dari Nikita Mirzani dan juga sang putri Loli, ujar Vega. Melanie kemudian menjelaskan bahwa berita tersebut membuatnya sedih, karena dia juga seorang ibu. Ya, karena walau bagaimanapun juga ini ada hubungan darah yang kuat antara ibu dan juga anak, sambungnya. Kita akan lihat dulu ya, seperti apa cuplikannya, penjemputan paksa katanya, ujar Vega. Tak disangka Fior nyeletuk dengan menyebutkan, saat itu Loli diseret dengan tertawa-tawa. Diseret-seret, ya, ujarnya tertawa. Hal ini membuat Vega dan Melanie kaget. Dan Fior langsung mengganti kata-katanya. Digendong-digendong, timpalnya. Melanie yang sadar ucapan Fior bisa berbahaya. Niki, Niki yang ngomong Fior, ujarnya. Kak Niki, enggak ya. Waduh, ucapnya. Melanie pun mengalihkan pembicaraan dan fokus mendoakan Nikita dan Loli. Ikut sedih karena Nikita teman kita juga, ikut memberikan doa yang terbaik. Semoga ini masalah keluarga ada solusi buat mamah dan anak, ungkapnya. Vega juga menambahkan apa yang dilakukan Nikita adalah langkah penyelamatan seorang ibu terhadap masa depan sang anak.